Terima kasih telah menonton Apa itu Matematika Diskrit Sekarang kita masuk ke satu bagian Yang ada di Matematika Diskrit Itu adalah Logika Proposisi Pembahasan Logika ini Biasanya memang ada mata kuliah khusus Namanya itu Logika Matematika Atau Logika Informatika Tapi kalau di Silabus Teknik Informatika Si Logika Matematikanya ini Masih masuk di Bahasan yang ada di Matematika Diskrit Seperti yang pernah saya kemarin Singgung-singgung Logika ini menjadi suatu Materi yang cukup penting juga ya Karena disini kita berlatih Untuk bisa Memvalidasi Menentukan apakah suatu pernyataan itu Valid atau tidak Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada Jadi memang kadang-kadang Apa ya Saya juga kadang-kadang agak harus Nggak ngitung gitu ya Di Logika itu Tidak ada hitungan Tidak ada kotretan Tapi disini Kita harus bisa memahami Apa yang menjadi pernyataannya Jadi kita Keluar dulu dari Permasalahan di lingkungan kita Kita cermati aja Pernyataan yang ada di sana Sebagai fakta-fakta yang ada Kemudian Kita menelusuri Kebenaran Dari fakta yang lain Berdasarkan Pernyataan yang sudah ada sebelumnya Jadi Dalam Logika ini Teman-teman perhatikan saja Pernyataannya Jadi jangan Jangan ditarik pernyataan itu Ke Lingkungan sehari-hari kita Tapi Perhatikan Hubungan dari satu pernyataan Dengan pernyataan yang lain Jadi Kalau dalam Logika ini Teman-teman cukup Memperhatikan Pernyataan-pernyataan Kalimat-kalimat Ataupun Fakta-fakta yang ada Di dalam studi kasusnya Gitu ya Disini Nanti kita akan bahas Logika ini Sebanyak dua pertemuan Jadi pertemuan hari ini Dengan pertemuan minggu depan Jadi kita masih membahas Tentang logika Logika hari ini Kita akan membahas Tentang logika proposisi Ini logika yang paling sederhana Karena kita hanya berbicara Tentang satu Subjek ya Satu fakta saja Jadi kita hanya berbicara Tentang fakta Tidak berbicara Tentang hal lain sebagainya Karena Dalam logika itu Banyak tingkatannya Ada logika yang Memperhatikan masalah Subjeknya Gitu ya Jadi selain fakta Ada subjeknya Kemudian Ada juga yang Memperhatikan masalah Waktu Dan Ada juga yang Memperhatikan masalah Probabilitas Kemungkinan Logika yang paling sederhana Hanya berbicara Tentang satu objek saja Yaitu fakta Yaitu namanya adalah Logika proposisi Nah disini Nah terus Nanti kita akan mempelajari Tentang kombinasi proposisi Nah jadi bagaimana Merangkai sebuah proposisi Dari proposisi yang ada Menguji kebenaran Dari proposisi tersebut Kemudian Nanti kita akan menggunakan Hukum-hukum logika Untuk bisa mengecek Suatu Proposisi majemuk Oke kita langsung Lanjut saja ya Nah Coba Kita Lihat contoh yang ada disini Disini saya punya Dua contoh ya Teman-teman disini ada Ada contoh satu Dan contoh dua ya Nah disini teman-teman Ada contoh satu Sama ada contoh dua Coba teman-teman perhatikan Contoh satu Dan contoh dua ini Di contoh satu Itu kita dapat Pernyataan bahwasannya Semua mahasiswa kelas E Belajar matematika diskret Kemudian Siti Adalah mahasiswa kelas E Maka Siti Belajar matematika diskret Nah disini Kita tidak harus Berbicara Siapa Siti itu Apakah Siti A Siti B Siti C Karena kelas E ini Siti-nya banyak ya Jadi Disini kita tidak Membicarakan Siti Cuma perhatikan saja Pernyataannya Kenapa Pernyataan Siti belajar matematika diskret Itu menjadi Pernyataan yang benar Itu karena Dari fakta yang pertama Itu Berbicara sesuatu yang Bersifat umum Berlaku untuk semua Semua mahasiswa kelas E Belajar matematika diskret Itu ada sesuatu yang umum Berarti Disini kita berbicara Banyak jamak gitu ya Kemudian Kita berbicara Satu fakta yang khusus Siti adalah mahasiswa kelas E Nah Melihat dari Keterkaitan Pernyataan pertama Dengan pernyataan kedua Maka Nah Dikin buat satu kesimpulan Siti belajar matematika diskret Jadi disini Teman-teman Cukup fokus Pada pernyataan yang pertama Kemudian Terkait dengan pernyataan yang kedua Baru biasanya Di pernyataan ketiga Kita bisa bikin suatu kesimpulan Berdasarkan dua pernyataan tersebut Nah Contoh lagi yang Pernyataan yang kedua Jika ASEP Adalah laki-laki Maka ASEP melaksanakan Solat Jumat Tuh Adalah pernyataannya Yang umum ya Jika ASEP adalah laki-laki Maka ASEP melaksanakan Solat berjamaah Maaf Berjamaah Terus ada fakta selanjutnya ASEP Tidak melaksanakan Solat berjamaah Maka ASEP bukan laki-laki Bu Kan mana-mana ASEP Pasti laki-laki Dimana-mana Oge Gitu kan ya Mau mungkin ASEP gelis Gitu kan ya ASEP triani Gitu ya Atau Mau mungkin Cina Bu Nah Teman-teman disini Kalau kita belajar logika Kita cukup aja Memperhatikan Pernyataan-pernyataan Yang ada disini Berdasarkan pernyataan Yang pertama disini Jelas ya Ini adalah suatu Sarat Sarat ini Terpenuhi Maka Si ASEP ini Akan melaksanakan Solat Jumat Gitu kan Nah Pada saat sekarang Yang ini tidak terpenuhi Maka Atau tidak terjadi Maaf ya Jika ASEP tidak melaksanakan Solat Tidak melaksanakan Solat berjamaah Gitu kan Berarti Bisa kita Bikin suatu kesimpulan Berarti ASEP itu Bukan laki-laki Gitu Karena disini Kalau jika ASEP Ada laki-laki Maka ASEP melaksanakan Solat berjamaah Faktanya ASEP sudah melaksanakan Solat berjamaah Jadi kita bisa bikin Suatu kesimpulan Bahwasannya disini ASEP itu bukan laki-laki Nah ini nanti Kita akan mempelajari Teknik-teknik Pengambilan keputusan Seperti ini Teknik-teknik untuk Memvalidasi Apakah suatu pernyataan Benar atau tidak Ini namanya nanti Adalah teknik inferensi Teknik bagaimana kita Dari sebuah pernyataan Dan sebuah fakta Kita gabungkan Mencari Kebenaran Dari fakta Yang lain Jadi disini Gunanya Suatu logika ini Sangat penting Nanti pada saat kita Membangun Sebuah program aplikasi Pada saat kita Membangun Sebuah sistem cerdas Karena semuanya Adalah berupa Sebuah Peraturan Rules Kemudian Rules itu Dimasukkan fakta Baru nanti kita Mencari suatu Kebenaran Dari fakta Dan rule tersebut Rule itu Seperti apa Jika asep adalah Laki-laki Maka asep melaksanakan Solat jumat Itu ada suatu aturan Ada suatu fakta Yang ditemukan Asep tidak melaksanakan Solat berjamaah Solat jumat Wanya Rulesnya Jika asep Laki-laki Maka asep melaksanakan Solat berjamaah Itu adalah rules Faktanya Asep tidak melaksanakan Solat berjamaah Nah Di sana kita bisa Melakukan inferensi Menggunakan modus Tolen Itu bahasanya Kesimpulan yang kita Bisa dapatkan adalah Asep berarti Bukan laki-laki Nanti kita akan Mempelajari Contoh Kasus-kasus Seperti ini Itu di pertemuan Yang kedua Hari ini Kita akan Mempelajari Bagaimana kita bisa Menyatakan Sebuah pernyataan Bagaimana caranya Kita bisa Menotasikan Membuat Suatu ekspresi Dari pernyataan tersebut Dalam bentuk Ekspresi logika Bagian yang pertama Itu di sini Kita akan Berbicara tentang Proposisi Selamat menikmati Selamat menikmati